Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Firsawan, mari kita teruskan aktivitas kita untuk mengisi ruang dan waktu dalam kehidupan ini Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan menjadi pengisian amal-amal kita Yang diperkenankan nanti akan kita panennya di kehidupan akhirat nanti InsyaAllah Saya pernah dahulu menerangkan tentang bermeditasi Di dalam Youtube saya yang lalu mungkin pernah saya singgung Saya ingin mendalami hal ini Karena untuk saya Dari pengalaman hidup saya Dari bacaan saya Ternyata meditasi ini adalah merupakan Sebuah software Kerohanian Yang apabila Anda Amalkan Anda lakukan InsyaAllah hidup Anda akan menjadi tenang Memang meditasi ini Kalau diambil dari kata Meditasinya itu sendiri Dari bahasa latin Artinya meditatio Yang berarti adalah Untuk konsentrasi Pemikiran Mungkin di dalam Kepercayaan-kepercayaan lain yang paling banyak Menjadi rujukan itu Mungkin di dalam Agama Buddha itu Dikenal dengan Semadi atau kita Semedi Bahasa Jawanya Semedi ya Tapi Di dalam Quran Mungkin yang paling cocok adalah Bertafakur Itu nanti ayatnya Akan saya sampaikan Sebetulnya Meditasi ini Adalah merupakan Sebuah kurnia dari Allah Melalui pengalaman Pengalaman hidup Kemanusiaan Jadi tidak Langsung Melalui Firman Tapi Dari orang-orang yang Ingin mencari ketenangan Mereka melakukan Hal-hal Uzzah Dari hidup keramaian Itu melakukan Perenungan Itu tadi Hampir semua Seperti itu Bahkan Nabi Allah Muhammad Sebelum menjadi Nabi Itu juga Melakukan Perenungan itu Di dalam Gua Hira Nah pada saat Seperti itu Yang dia lakukan Itu Namanya Adalah Bermeditasi Di dalam Gua Hira Sementara di dalam Quran Padanan yang Paling cocok Mungkin Informasi Wahyu Pada Surat Ali Imran Surat Ketiga 191 Di situ Disebutkan Itu yang cocok Itu orang-orang yang mengingat Allah Tidak itu Sambil berdiri Duduk Atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan Tafakur itu memikirkan Konsentrasi tadi ya Tentang penciptaan langit dan bumi Serah yang mengatakan Sungguh Tuhanku Semua ini Engkau Ciptakan dengan Tidak sia-sia Sungguh Masuci Engkau Maka Lindungilah kami Daripada Azab Neraka Itu Kurannya Tafakur Dan ini Sudah Menjadi Ritual Di dalam Umat Islam Bertafakur itu Baik Melalui Ritual Pada saat Ramadan Yaitu Etikaf Itu Tafakur Pada dasarnya Atau pada saat Anda melakukan Ukuf di Arafah Bagi mereka yang berhaji Itu Tafakur Atau pada saat Anda Sehari-hari Nanti kita Bentuknya Akan kita lihat Bagaimana Daripada Meditasi Untuk Anda Untuk saya Tujuannya Meditasi ini Tolong ini Anda pegang Sebagai sebuah Pengetahuan Baru Untuk Anda Mudah-mudahan Yang belum pernah Melaksanakannya Bagi mereka Yang sudah melaksanakan Ini pencerahan Namanya Dia mempunyai Arti Dan tujuan Yaitu Yang pertama Adalah Mempunyai arti Untuk menguasai Tujuannya Arti Dari Apa yang dikuasai Tidak ada lagi Adalah keruatan pikiran Bukanlah kita Bukankah kita Dalam keseharian Selalu Mengalami Keruatan pikiran Kebingungan Ya Itu Dicoba Melakukan Sebuah meditasi Yang kedua Untuk menguasai Kegelisahan hati Kalau tadi pikiran Kemudian hati Sering sekali Kita menjadi Gelisah Tanpa sebab Tidak tahu Tahu-tahu Tak enak hati Ya Itu juga Yang ketiga Untuk menguasai Ketagihan Hawa nafsu Hawa nafsu ini Adalah Kesenangan Kesenangan Untuk Memuaskan Dirinya Khususnya adalah Biologisnya Itu tadi Ya Maka dia akan Ketagihan Bisa saja Ketagihan Tentang Makanan yang Berlebih-lebihan Sehingga Anda Menjadi Kekemu'an Kekemu'an Ya Atau Ketagihan Ketagihan Akan masalah Libido Seksualis Itu juga Kadang-kadang Overdosis Ya Ini kan harus Dikuasai Karena Tanpa itu Semua Nanti kita akan Dikuasai Hawa nafsu Itu sendiri Ini yang Menjadi Sulit Jadi Tujuannya adalah Untuk Penguasaan Yang kedua Sebetulnya Mempunyai arti Obat Oleh karena itu Meditasi itu Adalah Untuk pengobatan Pada dasarnya Dengan Meditasi Anda sedang Berobat Pada diri Anda Sendiri Agar supaya Pikiran menjadi Luas Menjadi Jembar Bahasa Jawanya Itu ya Kita ruat itu Karena Kita hanya melihat Dari satu titik Tapi dengan Meditasi Akan diperluat Perluas Sehingga kita Akan menjadi Bijak Yang kedua Dengan meditasi Anda Akan menjadi Tenang Hati Anda Ketenang Itu Akan dikasih Ketenangan Oleh Allah Kedalam Merongga dadanya Itu tadi Itu obat Yang ketiga Pasti Itu yang dinamakan Pengendalian Hawa nafsu Hawa nafsu Itu adalah Merupakan Kodrat ilahi Tapi Perlu dikendalikan Artinya Laksana Kuda liar Apabila Tidak dikasih Tali Pengekan Maka Anda Yang naik Di atas Punggungnya Akan terlempar Kemana-mana Kalau dikendalikan Saya sudah Mengatakan Dahulu Bisa jadi Kuda perang Jadi Kuda pedati Dan sebagainya Itu Tujuan Untuk Pengobatan Yang ketiga Mempunyai arti Pengisian Dengan meditasi Artinya Pada saat Melakukan Meditasi Anda sedang Melakukan Pengisian Pada diri Anda Sendiri Oleh Anda Sendiri Apa yang Diisi Adalah Pendalaman Terhadap Keyakinan Anda Satu Contoh Misalnya Bahwasannya Apa yang Kita pikirkan Menjadi Ruwet Tapi Anda Punya Keyakinan Bahwa Keruatan Itu Insya Allah Ada Solusi Ada Jalan Keluar Maka Anda Menjadi Cooling Down Kemudian Yang kedua Untuk Pengisian Penjabaran Keyakinan Kalau itu Pendalaman Maka Setelah Keyakinan Itu Didalami Maka Dijabarkan Jangan Dibiarkan Saja Hanya Sebagai Pengetahuan Tapi Diamalkan Itu Namanya Penjabaran Jangan Dibiarkan Dengan Anda Melakukan Pengamalan Maka Sudah Berbuah Keyakinan Itu Menjadi Amal Kesolehan Yang ketiga Yang ketiga Dalain Adalah Pengisian Untuk Pemilihan Alternatif Jadi Dengan Ada Meditasi Di sana Ada Solusi Alternatif Saya Di sini Buntu Siapa Tahu Dengan Begitu Akan Dibukakan Pintu Lain Yang Dalam Keadaan Biasa Saya Tidak Melihat Tapi Dengan Meditasi Anda Akan Semakin Transparan Keruatan Itu Ini Yang Menyebabkan Siapapun Akan Menjadi Tenang Setelah Melakukan Meditasi Kenapa Karena Pada saat Anda Setelah Melakukan Meditasi Maka Anda Akan Kenal Terhadap Kebenaran Sebetulnya Jadi Sebelum Meditasi Yang Kacau Balu Itu Tadi Bukan Kebenaran Itu Prasangka Sangka Sangka Dan Hawa Napsu Semata Tapi Dengan Meditasi Kulik Daun Maka Akan Menjadi Transparan Anda Akan Melihat Secercah Cahaya Kebenaran Di Sana Karena Siapapun Yang Kenal Akan Kebenaran Melihat Cahaya Kebenaran Dan Dia Memasuki Dan Memanfaatkan Cahaya Itu Maka Dia Akan Kenal Terhadap Dirinya Siapa Saya Who Am I Sopo Inksun Kalau Bahasa Jawa Inksun Ini Sopo Saya Ini Siapa Itu Akan Kenal Kalau Anda Sudah Mempunyai Rujukan Yang Dimankan Kebenaran Itulah Tangga Untuk Mengenal Tuhannya Kalau Anda Sudah Mengenal Dirinya Maka Tangga Berikutnya Insya Allah Akan Dibukakan Tangga Untuk Melihat Zat Yang Maha Benar Yaitu Ilahi Itu Sendiri Dan Kalau Sudah Anda Masuk Melihat Tangga Itu Maka Akan Anda Memasuki Alam Kesadaran Ini Sudah Saya Sampaikan Yang Lalu Masuk Ke Alam Kesadaran Kalau Anda Sudah Sadar Bahwa Kita Ini Hanya Merupakan Sebutir Debu Dalam Kesemestaan Maka Anda Akan Melihat Bahwa Diri Kita Ini Bodoh Bahwa Diri Kita Ini Bukan Siapa Siapa Bahwa Diri Kita Ini Tidak Berdaya Nah Ini Sebetulnya Solusi Daripada Kerutan Pikiran Buah Daripada Meditasi Itu Hanya Perlu Saya Sampaikan Untuk Bisa Masuk Kepada Alam Kesadaran Tadi Itu Melihat Kebenaran Melihat Siapa Diri Melihat Tangga Ketuhanan Masuk Kedalam Alam Kesadaran Kesadaran Maaf Disitu Ada Beberapa Kendala Sebetulnya Yang Harus Anda Pahamin Yang Pertama Kita Sering Tidak Sadar Ya Bahwasannya Kita Hidup Di Bumi Ini Adalah Perjalanan Yang Sesaat Usia Kita Ini Usia Yang Pendek Tidak Panjang Kita Sering Sekali Kemudian Mengabekan Sehingga Kita Tidak Pernah Memanfaatkan Ruang Dan Waktu Yang Diberikan Pendek Itu Yang Kedua Sering Sekali Kita Menyangka Bahwasannya Segala Sesuatu Itu Adalah Atas Dasar Kemampuan Kita Salah Pada Dasarnya Apa Yang Kita Bisa Perbuat Itu Adalah Pemberian Ilahi Keurnianya Kita Bisa Memegang Itu Karena Tangan Kita Diberi Masih Bisa Normal Bagi Orang Yang Sudah Sakit Lumpuh Dan Sebagainya Itu Untuk Memegang Saja Tidak Bisa Tidak Diberi Dia Maka Terima Karena Tidak Diberi Oleh Allah Sebagai Bagian Pemberian Bahwa Pada Saat Itu Dianggap Sudah Cukup Untuk Memegang Benda Maka Yang Harus Ditingkatkan Adalah Bagaimana Rohani Itu Memegang Keurnia Ilahi Itu Kesana Dengan Keurahanian Akan Muncul Sehingga Anda Tidak Akan Pernah Menjadi Frustrasi Dengan Meditasi Itu Loh Akan Keluar Yang Berikutnya Bahwa Kekayaan Yang Anda Punya Itu Bukan Melik Anda Itu Adalah Pemberian Karena Sewaktu Waktu Bisa Dicabut Oleh Ilahi Itu Sendiri Bukankah Dalam Kenyadian Sehari Hari Sudah Banyak Ini Diperingatkan Di dalam Quran Sesungguhnya Allah Yang Memberikan Derajat Kekuasaan Dia Bisa Mencabutnya Dan Dia Memberikan Kemuliaan Dan Dia Bisa Mencabutnya Dia Memberikan Kekayaan Kecukupan Dia Bisa Mencabutnya Dengan Meditasi Kesadaran Ini Akan Muncul Pada Diri Seseorang Bahkan Kenalan Kenalan Yang kita Punyai Pun Kita Tidak Akan Bingung Itu tadi Kalau Kemudian Kita Sudah Berjauhan Dengan Mereka Karena Pada Dasarnya Itu Hanya Pengisi Ruang Dan Waktu Di Dalam Kehidupan Kita Bahkan Pengetahuan Yang kita Punyai Tidak Tidak Akan Menjadi Sebuah Kebanggaan Akan Tetapi Itu Sebuah Kurnia Bahwa Kita Dipercaya Di dalam Makom Kenabian Karena Makom Kenabian Adalah Makom Pengetahuan Dengan Demikian Itu Pengetahuan Pengetahuan Yang kita Punya Itu Pada Dasarnya Adalah Merupakan Kurnia Supaya Kita Menjadi Manusia Manusia Yang Bijak Bisa Masuk Kedalam Alam Kesadaran Nah Di dalam Meditasi Ini Yang kedua Yang pertama Jenis Yang ringan Ya ringan Namanya ringan Anda tidak perlu Duduk Seperti Seperti Ini Ringan Bisa Saja Sambil Bernyanyi Ya Itu Berekerasi Menukis Berpuisi Banyak Itu Orang-orang Mengaji Mengaji Yang itu Sebetulnya Meditasi Dalam Bentuk Ringan Itu Bahkan Orang Jawa Itu Kidung Mungkin Anda Pernah Membaca Kidung Rumek So Ing Wengi Itu Tadi Itu Bagus Kata-katanya Di Dalamnya Itu Bahkan Pada Akhirnya Itu Disebutkan Seluruh Sifat Para Nabi Yang Bermuara Pada Dirinya Itu Sendiri Iya Itu Pada Dasarnya Dalam Meditasi Bagi Orang Jawa Yang Diambil Diadopsi Daripada Sunan Kalijogo Menurut Riwayat Seperti itu Walau Walam Seperti itu Itu boleh Anda melakukan Sering sekali Ibu-ibu Khususnya Masuk Di dalam Kamar mandi Sambil Menyanyi Itu Meditasi Pada dasarnya Iya Tidak Tidak Masalah Itu Itu ringan Atau Sambil Jalan Kaki Boleh Kemudian Yang sedang Atau Menengah Makan Menum Itu Meditasi Makanya Kenapa Harus Dinikmatin Rasa Itu Tadi Bukan Mencari Kenyangnya Tapi Nikmatin Rasanya Berhubungan Suami Istri Keliatannya Itu Sek Akan Tetapi Itu Meditasi Kalau Anda Bisa Merasakan Rejatnya Pada Saat Anda Melakukan Hubungan Itu Tadi Meditasi Dalam Bentuk Sedang Itu Tadi Karena Ada Dua Unsur Keterpaduan Sholat Pada Dasarnya Adalah Meditasi Meditasi Dalam Bentuk Sedang Karena Apa Karena Pada Saat Sholat Itu Tadi Anda Sedang Berbicara Dengan Ilahinya Menyampaikan Hajat Anda Dan Rukun Rukun Yang Menunjukkan Ketundukan Kepada Syariat Itu Meditasi Anda Tidak Bergerak Kemana Mana Bahkan Geraknya Sudah Diatur Melalui Rukun Daripada Sholat Itu Tadi Meditasi Itu Pada Dasarnya Kemudian Yang Ketiga Adalah Meditasi Yang Lebih Dalam Atau Selanjut Yaitu Meditasi Yang Sering Sekali Dilakukan Di Tempat Tempat Tertentu Misalnya Etikaf Ya Di Dalam Mikrob Mikrob Terserah Anda Mikrob Kalau saya Mikrob Saya Di Rumah Ya Saya Setiap Malam Melakukan Meditasi Sambil Sambil Sholat Malam Di Antara Di Antara Rakat-rakat Itu Setelah Dua Pertama Kemudian Saya Meditasi Memohon Kepada Ilahi Untuk Semakin Dekat Semakin Mengenal Berdiri Lagi Dua Rakat Dua Rakat Kedua Selesai Meditasi Memohon Ampunan Berdiri Lagi Dua Rakat Kemudian Meditasi Lagi Memohon Kesejahteraan Untuk Anak Keturunan Serta Orang tua Bukin Saudaranya Teman-temannya Yang Berjuang Bersama Berdiri Lagi Bukin Dua Rakat Lagi Rakat Yang keempat Kemudian Meditasi Mensyukurin Atas Semua Nikmat Sebutkan Satu-satu Itu Meditasi Baru Habis Ditutup Dengan Tiga Rakat Witir Sudah Menjelang Subuh Itu Tadi Ini Meditasi Bahkan Setelah Sholat Tadi Kalau Sholat Itu Berhukum Setelah Sholat Anda Tidak Boleh Lari Dulu Di Dalam Ajaran Ini Untuk Berbeditasi Apa Yang Saya Sebutkan Tadi Bisa Dipakai Di Dalam Sholat Bahkan Mau Tidur Itu Juga Meditasi Yaitu Dengan Cara Apa Mengembalikan Roh Dan Jasad Ini Milik Allah Semoga Tidur Ini Tadi Diterima Sebagai Amal Kesolehan Dan Kembalinya Roh Ke Allah Itu Tadi Terberkati Bahkan Sering Sekali Di Dalam Keramaian Bisa Saja Kita Bermeditasi Ujlah Tidak Tertarik Kalau Saya Ujlah Dalam Keramaian Itu Bukan Berarti Saya Menyendiri Mencari Tempat Yang Tidak Ada Orang Tidak Bisa Saja Saya Sambil Berada Di Tengah Ribuan Orang Tapi Saya Tidak Tidak Terikat Oleh Sorenya Mereka Karena Pada Saat Itu Saya Sedang Meditasi Tentang Diri Saya Bukan Bagian Daripada Soren Itu Tadi Itu Meditasi Namanya Supaya Anda Tidak Tergantung Kepada Mahluk Yang Ada Meditasi Yang Sangat Dalam Itu Yang Sering Sekali Dalam Bahasa Jawa Mungkin Itu Namanya Moksa Moksa Itu Adalah Hilangnya Keakuan Jadi Kita Bahkan Tidak Kenal Siapa Diri Kita Selama Ini Pak Ika Sering Memberikan Alamat Dengan Titel Dan Sebagainya Di Youtube Ini Nanti Anda Itu Itu Kalau Dari Ilmu Meditasi Itu Masih Menunjukkan Keakuan Itu Masih Menunjukkan Keakuan Tapi Sebetulnya Saya Menyampaikan Itu Untuk Apa Syariat Agar Supaya Saya Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Saya Sampaikan Ini Dan Masyarakat Tahu Bayang Ngomong Ini Mempunyai Referensi Yang Jelas Itu Saja Tujuan Daripada Saya Betulnya Tidak Ingin Saya Dikenal Anda Tapi Bagaimana Karena Ini Alat Informasi Untuk Anda Kalau Tidak Jelas Menjadi Pertanyaan Nah Hilangnya Keakuan Sesungguhnya Kalau Kita Tuhannya Maka Akan Hilanglah Keakuan Kita Pada Saat Kita Sudah Mengenal Ilahinya Itu Ini Disampaikan Di Dalam Quran Allah La Ilaha Ilahu Lahul Asma'ul Husna'i Dialah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Dia Yang Mempunyai Nama-nama Yang Terbaik Sehingga Kalau Ini Muncul Pada Diri Anda Pada Saat Anda Muksa Namanya Ika Itu Akan Hilang Namanya Profesor Akan Hilang Namanya Presiden Akan Hilang Namanya Bupati Akan Hilang Namanya Orang Kaya Terkaya Di Dunia Itu Namanya Moksa Kehilang Bukan Moksa Dalam Pengertian Kemudian Kita Hilang Jasadnya Tidak Tapi Keakuannya Yang Akan Hilang Itu Tadi Karena Kita Berhadapan Dengan Asma'ul Husna Selain Daripada Nama Allah Itu Bukan Apa Ini Perlu Latihan Makanya Di dalam Doa Kita Menyebutkan Asma'ul Husna Itu Subhanallah Walhamdulillah Walailah Asma'ul 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 Dalam Mereka Untuk Melakukan Mereduksi Moksa Menghilangkan Keakuan Diri Itu Ini Dalam Ajaran Islam Sangat Kental Sekali Ya Sudah Di Tempat Lain Sudah Saya Sampaikan Nah Kalau Anda Sudah Sampaikan Seperti Itu Maka Anda Sudah Mengikuti Perintahnya Ini Anarobuka Aku Adalah Tuhan Kamu Fahlah Nak Laik Maka Lepaskanlah Kedua Terompah Kamu Ya Terompah Tadi Keakuan Dirinya Ilangkan Itu Dulu Itu Namanya Moksa Bahwa Kamu Bukan Apa-apa Karena Sesungguh Ini Adalah Tempat Atau Makom Yang Suci Ya Makom Yang Suci Kalau Makom Yang Suci Karena Tempat Berhadapan Dengan Zat Yang Maha Suci Maka Kekotoran Kita Egoisme Kita Nama Kita Itu Bukan Apa-apa Ya Kalau Kita Sudah Bisa Kayak Demikian Itu Namanya Anda Sedang Belajar Moksa Tadi Itu Ya Maka Kalau Itu Sudah Kita Sampaikan Maka Allah Sendiri Yang Kemudian Akan Dohir Kepada Anda Dalam Pengertian Dohir Bukan Ezzatnya Akan Tetapi Pemahaman Anda Terhadap Ilahi Innani Anallahu La Ilaha Ila Ana Sungguh Aku Ini Adalah Allah Tidak Ada Tuhan Kecuali Aku Mengenakan Diri Fakbudni Waakimi Sholali Zikri Maka Nanya Kamu Laksanakan Sholat Untuk Mengingat Diriku Dikasih Software Supaya Tetap Kita Itu Dalam Kondisian Moksa Dengan Ilahi Artinya Keakuan Kita Itu Menjadi Hilang Shob Sudah Ada Yaitu Sholat Alhamdulillah Dalam hal Yang ini Sholat Itu Sudah Banyak Dilakukan Akan Tetapi Memaknai Sholat Itu Yang Untuk Saya Masih Minus Di Youtube Saya Yang Lalu Coba Mulai Belajar Tentang Sepuluh Fungsi Sholat Itu Tadi Kalau Kita Sudah Sadar Dengan Dohernya Tuhan Maka Kita Akan Sadar Sadar Bahwasannya Apa Semua Apa Yang Di Bumi Ini Akan Binah Kurwatan Kita Pikiran Kita Itu Akan Hilang Bahkan Kita Ini Akan Hilang Maka Kenapa Kita Dibingungin Dengan Sesuatu Yang Akan Hilang Yang Akan Wujud Siapa Dan Dia Tetap Akan Kekal Wujudnya Wajahnya Dan Dia Adalah Zat Yang Maha Besar Punya Kemuliaan Kebesaran Keagungan Maka Wujud Allah Maka Dohirnya Allah Pada Rongga Dada Itu Akan Langsung Terwujud Dan Terasa Nah Pada Saat Ini Maka Anda Akan Merasakan Suatu Kelejatan Yang Bukan Main Karena Anda Sampai Kepada Hal Yang Paling Hakiki Yaitu Mengenal Ilahinya Itu Ini Disampaikan Di Dalam Surat Toha Surat Ke 20 Ayat 111 Nanti Anda Bisa Melihat Dan Semua Wajah Tertunduk Di Hadapan Allah Dialah Jat Yang Hidup Dan Yang Maha Berdiri Sendiri Tidak Tergantung Kepada Yang Lain Dohernya Allah Pada Diri Anda Itulah Sebagai Hasil Daripada Anda Meditasi Sehingga Anda Akhirnya Akan Bertafakur Benar-benar Mengucapkan Kata-kata Ya Tuhanku Sungguh Semua Ini Diciptakan Oleh Engkau Dengan Tidak Sia-sia Mempunyai Mana Bahkan Tergantung Diriku Oleh Karena Itu Aku Tundukan Semua Karena Ini Adalah Merupakan Skenari Engkau Kehendak Engkau Sungguh Engkau Zat Yang Mahasuci Kehadiranku Dan Problematik Hidup Ini Tidak Sia-sia Itu Adalah Merupakan Sebuah Pembelajaran Agar Supaya Aku Semakin Mawas Diri Semakin Moksa Sehingga Engkau Hadir Sungguh Engkau Adalah Jat Yang Mahasuci Oleh Karena Itu Lindungilah Aku Daripada Siksa Jahanam Dan Dilindungi Aku Di Bumi Ini Dari Segala Problematik Hidup Mudah-mudahan Anda Terberkai Salam Sangat Dari Bima Sakti Dan Hsusnya Dari Saya Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh